Oke teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya ingin bahas singkat Yaitu seputar rotor dari Binatun versi DT920W Sekaligus saya juga ingin memberikan untuk depologin Yang sewaktu-waktu ini bisa dibutuhkan oleh rekan-rekan semuanya Maupun teman-teman semuanya Oke kita langsung saja ke pembahasannya Untuk depologin dari router DT920W ini adalah admin dan password Selanjutnya silakan klik login Nah setelah router terbuka ini adalah halaman utama dari Binatun ya DT920W ini Ini pada bagian status seperti ini Kemudian kita bisa cek pada bagian wizard Nah pada bagian wizard teman-teman bisa menyeting ini ya Untuk modenya ada mode bridge, IVOE, VPOE dan VVOA Maupun 1483 rotate Jadi disini saya akan bahas singkat saja Nah ini ya untuk bagian wizard Kemudian pada bagian setup ini ada mode one, auto EVC, ATM, DSL, LAN dan WLAN Kemudian pada bagian event ada route, ada untuk net, ada untuk cost, ada cwmp, kemudian ada port mapping dan lain-lain Kemudian pada menu service ada ICMP, UPNP, SNMP, DNS, DDNS maupun PFT server Kemudian pada bagian parallel ada MAC filter, IV, VOD filter, URL filter, ACL, DOS dan parental control Kemudian pada bagian maintenance ada untuk update pinware maupun untuk backup pinware ataupun konfigurasi Kemudian ada untuk mengganti password login, ada reboot, time, log, dan diagnostic Untuk mengganti default loginnya untuk binatun DT920W ini teman-teman bisa lakukan di password yaitu di user account configuration Ini teman-teman bisa mengganti yang bagian usan maupun yang bagian root ya Oke itu dulu untuk video singkat kali ini seputar binatun 300 mbps wireless VDSR router yang seri DT920W Sekarang dulu untuk informasi kali ini semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!